Halo, selamat siang. Saya Stephanie Dewi dari Surabaya. Teman-teman, sekarang saya mau buat ramuan empon-empon yang terdiri dari jahe merah, seri, dan daun salam. Ramuan ini sangat bagus, teman-teman, untuk manula. Juga untuk orang yang suka makannya tidak sehat. Jadi, untuk menjaga sendi-sendi, sirkulasi darah, tekanan darah, ramuan ini bagus banget. Karena jahe merah itu pernah terjadi, orang yang klok, klok sirkulasi darahnya, macet istilahnya, itu kena jahe merah, diseduh aja, langsung. Yang tadinya semaput, duduk, bisa berdiri dan sadar. Dari sana saya menyatukan beberapa, tiga bagian ini, tiga kesatu-kesatuan kalau saya sebut tepatnya seperti itu, jahe merah, seri, dan daun salam. Kita lihat caranya, yuk. Nah, ini jahe merah, sudah saya kupas tadi beberapa bagian. Ini daun salam, karena daun salamnya kering, jadi saya rendam semalam. Hari ini mau saya, sebaiknya fresh, teman-teman. Tapi saya kalau mau ke pasar lagi, sekarang ini lagi corona, enggak lah. Kering pun enggak apa-apa, saya rendam semalam, masih bisa dipakai. Oke, dan ini serinya, saya beli di supermarket, jadi sebaiknya seri yang fresh, teman-teman. Ini kurang fresh, tapi karena kondisi seperti ini, saya enggak boleh sering-sering ke pasar tradisional, kondisi covid. Jadi sekarang apa yang saya lakukan? Setelah saya potong-potong, kemudian saya... jahe merah, ini jahe merah, dan ini seri. Ada yang saya blender menjadi satu kesatuan, ada yang hanya seri saja. Karena kakak saya, kalau terlalu banyak jahe merah, enggak kuat. Jadi ini saya bagi tiga. Nanti yang suka jahe merah, saya lebihin ini komposisinya, yang tidak, ya saya lebihin serinya. Seperti itulah. Kita atur sendiri sesuai dengan selera. Yang penting kita minumnya rutin. Setiap pagi, selama tiga hari, atau dalam seminggu diseling-seling. Senin, Rebul, Jumat, Minggu. Seperti itulah, teman-teman. Pandai-pandai lah. Kita merawat diri sendiri, supaya sehat panjang umum. Wadudah dan tetap canggih. Sekarang saya beli air. Dan banyak-banyak, teman-teman. Satunya di blender. Jadi hasil dari blenderan jahe merah dan serai, kita masukkan ke sini, teman-teman. Kita masukkan ke sini. Dan kita rebus. Kita rebus selama sampai mendidih. Karena sudah di blender, jadi teman-teman tidak perlu sampai berjam-jam, hanya buang-buang listrik dan buang-buang energi saja. Rebus sampai mendidih sekitar. Kalau saya sih, biasanya saya kasih setengah jam, 30 menit saya program dengan ini, ya. Seperti itu, teman-teman. Satu hal, teman-teman perlu tahu. Jika kita merebus empon-empon atau rempah-rempah, usahakan atau ramuan-ramuan obat-obatan, usahakan pakai panci belirik. Panci belirik ini, teman-teman. Makanya saya masih mengumpulkan panci-panci seperti ini. Atau pakai panci kaca. Tapi, mama saya lebih senang yang ini. Makanya saya sudah ikutin saja yang ini. Dan, jangan lupa ditutup. Jamnya, 60 menit. Satu jam atau 30 menit, ya. Saya kasih 30 menit saja. Biasanya 60 menit, tapi ini kan buatnya tidak banyak. Saya kasih 30 menit. Jadi, nanti mati sendiri. Oke. Jadi, saya rajang ini. Untuk saya rajang bagian serai saja. Nanti saya rebus hanya serai sendiri. Teman-teman, ini jangan ditutup terus, ya. Kalau sudah mendidih, diaduk-aduk. Tunggu sampai mendidih, baru diangkat. Kemudian, disaring, saya saring. Lalu, saya masukkan ke dalam botol. Tunggu sampai mendidih, ya. Nah, ini sudah cukup, teman-teman. Sudah cukup. Tapi, masih kurang 4 menit lagi di sini, nih. Ya, kurang 4 menit, ya. Kita tunggu sampai 30 menit, deh. Biar merasuk. Lepas dari jahe merah dan serai. Ini hasil dari saringan yang rebusan tadi. Kita simpan di dalam botol. Karena jahe merah, Jadi, saya simpan di botol yang berwarna merah. Dituang sampai penuh. Kemudian, kita simpan di kulkas. Saya tuang dulu, ya. Ini hasil dari blenderan serai. Serai aja murni, teman-teman. Yang tadi kan ini dicampur dengan jahe merah. Makanya, saya masukkan di botol yang berwarna merah. Ini rebusan serai aja. Saatnya kita merebus serai. Waktunya merebus, ya. Kita program. Sebanyak selama 30 menit aja. Tapi nanti setelah 15 menit, kita buka teman-teman, ya. Biar enggak tumpah yang di dalam itu. Oke. Nanti akan berproses sendiri. Dan kalau sudah selesai, akan mati. Teman-teman, ini saya saring, ya. Saya harus ngukur dulu. Enggak usah diukur, deh. Ini sudah ada ukurannya. Jadi, saya saring. Ini teman-teman lihat, ada ampas-ampasnya. Saya saring dulu ya, sampai selesai. Kemudian, dimasukkan ke botol ini. Teman-teman, ini saya lagi ngerebus daun salam. Tadi kan daun salamnya saya rendam. Kemudian, saya bilas dengan air matang. Dan sekarang, saya rebus. Dengan api kecil, selama 30 menit. Nanti kita lihat lagi, kalau 30 menit masih kurang, saya akan merebus lagi. Cara penyajian, kita slice satu lembar begini. Jadi, satu bagian tipis dari lemon. Kemudian, kita taruh di gelas dan kita hancurin. Kita tumbuk-tumbuk, supaya keluar airnya. Nah, setelah itu, kita tuangin. Ini kan yang daun salam ya, teman-teman. Kita tuangin daun salam. Kita tuangin jahe merah. Nah, terus kita tambahin air hangat. Ini serai. Enggak, saya ini campuran serai sama jahe merah yang saya tuang di sini. Kemudian, dikasih marah.